What's up semua fans, welcome back to Time Out! Amerika cukup cepat, kasusnya terus bertambah Jadi I think this is the best decision for everybody Ini demi keamanannya para pemain, staff pemain, dan juga pelatih, dan juga para fans NBA So this is I think the best decision by the NBA Kita tahu beberapa atlet dunia seperti pemain bola Juventus pun Sudah ada yang dites positif untuk COVID-19 Dan itu juga memaksakan untuk menunda liganya mereka juga So I think this is the best decision by the NBA Walaupun kita belum tahu nih berapa lama di suspensinya regular season Tapi yang pasti NBA akan memantau terus nih Bagaimana virus COVID-19 ini nanti kalau udah membaik di dunia Pasti dia akan memberikan explanation dan juga kapan NBA akan mulai lagi So virus COVID-19 di NBA ini sebenarnya ulahnya Rudy Gobert nih dari awalnya Menurut gue kurang bijak lah perilakunya Rudy Gobert senternya Utah Jazz Jadi pertandingan antara OKC Thunder dan juga Utah Jazz hari ini Harus ditunda karena ada informasi bahwa Rudy Gobert ini sakit dan juga mengalah Immanuel Mudie Sehingga NBA prevent Rudy Gobert untuk datang ke lapangan setahu gue Dan Rudy Gobert ini dites sendirian dan akhirnya hasil tesnya sudah keluar Kalau dia itu boleh dibilang positif COVID-19 Hal ini terjadi sebenarnya gara-gara ulahnya dia sendiri dan juga kurang bijaknya perilakunya dia Katanya saat selesai interview main ini Rudy Gobert menyentuh setiap mic dan juga setiap recorder yang ada di meja interviewnya Seperti mengejek virus COVID-19 dan akhirnya dia terkena batunya sendiri Dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga menurut gue untuk Rudy Gobert karena dia akhirnya positif terkena COVID-19 Walaupun tadi katanya sebelum game Rudy Gobert pun bilang kok dia fit-fit aja untuk bermain Dan untungnya NBA mengambil langkah yang benar untuk memprevent Rudy Gobert datang ke lapangan Jadi Rudy Gobert pun menurut gue harus belajar dari sini dan dia harus lebih dewasa lagi Tapi hopefully Rudy Gobert bisa recover from this COVID-19 virus Kita doakan yang terbaik untuk Rudy Gobert Dan saat ini semua pemain OKC Thunder dan juga pemain Utah Jazz kayaknya masih ada di lapangan Masih di karantina untuk melakukan tes lebih lanjut Agar tidak ada pemain lainnya yang tertular Rudy Gobert dan juga positif COVID-19 So hopefully semua pemain Utah Jazz dan juga OKC Thunder baik-baik saja tidak ada yang tertular lagi Dan NBA akhirnya lockdown the season and this is I'm very happy this is the best decision by NBA dan juga Adam Silver Oke menurut gue NBA ini mungkin akan ditunggu akan cukup lama nih menurut gue Karena kita gak tau nih virus COVID-19 ini kapan bisa ditangani oleh dunia Oleh WHO karena juga di Itali pun gue lihat kemarin gila kotanya kosong banget sih Dan juga Korea tampaknya juga kosong juga Kita coba bisa berdoa yang terbaik aja untuk dunia kita saat ini Hopefully the world is gonna get better Dan pasti kita harus bisa membantu sesama satu sama lain Dimana kita harus sering-sering menjaga kebersihan Mencuci tangan Dan kalau misalkan kalian mau batuk ataupun bersin Pastikan kalian menutup mulut kalian Agar tidak menularkan orang lain dan juga tidak membagi germs kalian So itu pesan gue agar semua bisa menjaga kebersihan Dan yang pasti sekarang ini Giga basket yang masih jalan Tampaknya hanyalah IBL Indonesian Basketball League Gue tadi juga cukup kaget kalau IBL masih mau jalan terus Walaupun gue yakin memang Mungkin case-nya di Jakarta belum terlalu banyak Kalau kalian main case-nya terakhir itu 27 orang yang baru terkena virus corona Tapi gue harapkan IBL mengambil langkah-langkah preventif Untuk mencegah agar pemain ataupun fans IBL bisa terkena virus COVID-19 So hopefully semua di Malang nanti baik-baik aja Dan yang pasti yang datang yang sehat-sehat semua Tidak ada yang demam I'm praying for that Karena kita tahu juga kemarin ABL, ASEAN Basketball League Sudah menunda season-nya mereka Karena ada pemain satu Singapore Slingers Yang katanya satu pesawat Dengan seseorang orang Perancis Yang terinfeksi ataupun terkena juga COVID-19 So kita beberapa minggu ke depan Mungkin hanya bisa nontonnya IBL doang nih Karena ABL, NBA semua udah disuspend So man, I can only pray for the world Hopefully the world is getting better And everyone, please be safe Gua pun sendiri sudah mengurangi untuk pergi ke game-game Untuk menonton game highlights Jadi maafkan channel ini Bila game highlights-nya sedikit slow down dikit Karena ini juga satu cara gua untuk prevensi Untuk terkena ataupun tertular COVID-19 Gua juga takut banget sebenernya jujur So amit-amit aja kita semua yang kena So hopefully ada cure-nya secepatnya So guys, itu aja video gua hari ini Gua pengen denger cerita kalian juga Menurut kalian bagaimana nih Teranggapan kalian tentang NBA Menunda season-nya mereka So guys, thank you banget Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys in the next video Peace